Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketika tombol power yang ada di HP kalian mengalami masalah, seperti keras ataupun memang rusak, maka untuk mematikan layar agak kesulitan ya, karena untuk tombol powernya bermasalah. Nah, pada video kali ini saya akan bagikan 2 cara, yaitu cara mematikan dan menghidupkan layar tanpa menggunakan tombol power. Silahkan simak tutorialnya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkapuk ini. Terima kasih. Oke, cara pertama untuk menyalakan dan mematikan layar tanpa menggunakan tombol power, kita bisa melakukan tap 3 kali atau menyentuh layar sebanyak 3 kali. Dan untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi tambahan, yaitu aplikasi double tap screen on and off. Nah, kita buka saja aplikasinya. Aplikasi ini bisa di download di Playstore secara gratis ya. Kemudian disini kita centang pada double tap to lock enable, kemudian tap lagi pada double tap to screen off, dan sekali lagi kita klik pada double tap to screen on. Ya, kemudian kita okehkan saja. Sekarang kita tes. Nah, sekarang untuk layar saya matikan. Oke, saya tap 3 kali, maka layar menjadi mati. Kemudian sekarang untuk menghidupkannya, saya tap untuk layar ini 2 kali. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah dengan menggunakan tombol volume bawah untuk mematikan dan menghidupkan layar. Untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi lagi, yaitu aplikasi power button to volume button. Aplikasi ini gratis, bisa di download di playstore. Oke, langsung saja kita buka. Kemudian langsung saja disini pada boot kita klik. Lalu pada screen off juga sama, kita klik. Kemudian untuk mengaktifkannya, kita klik saja enable di bagian atas ini ya. Nah, seperti ini. Sudah hidup. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Nah, disini ada menu baru pada status bar, yaitu fungsinya untuk mematikan layar. Contoh, sekarang kita praktekan. Untuk mematikan layar, tinggal kita scroll ke bawah, lalu klik disini. Maka layar akan mati. Kemudian untuk mengaktifkan atau menghidupkan layar, kita klik saja tombol volume bawah. Nah, sudah hidup. Dan ini bisa dilakukan tanpa menggunakan tombol power sama sekali. Oke teman-teman, itu dia dua cara untuk bisa mematikan dan menghidupkan layar tanpa menggunakan tombol power. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.